Terus kalau aku yang sakit gimana? Kalau kamu yang sakit, aku pasti curiga. Kamu pasti pura-pura sakit supaya aku menengokmu. Ya kan? Iya. Dilan 1990 masih mengisahkan kepinginan kisah perjalanan cinta antara Milea dan Dilan. Bagaimana tidak, Dilan selalu membuat Milea merasa tidak ada waktu satupun yang ingin dilewatkan dengan Dilan, membuat film ini menjadi film terlaris tahun 2018 dan juga terlaris sepanjang masa di Indonesia. So, tanpa bahasa-basi lagi, kita akan lanjutkan maraton trilogi Dilan. Kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Dilan 1991. Film ini juga diperangkan oleh aktor-aktor tampan dan beberapa aktor-aktor figuran seperti Bucok sebagai letnanical atau ayah dari Dilan, Farhan sebagai ayah Milea, Maudi Kusnadi sebagai Tante Anis, Roy Sungkono sebagai Bang Faris, Tijerud sebagai Ibu Anhar, Ella Jatmiko sebagai Ibu Pian, Mama Yola sebagai Ibu Wati, Daisy sebagai Bibi Dilan, Cepopon sebagai Bibi Milea, dan masih banyak aktor-aktor penting lainnya. Film dimulai ketika Milea dewasa melanjutkan kisah cintanya dan ia berusaha untuk jujur dalam hal menulis. Walaupun dia tidak ahli dalam menulis, dia pun menjaksikan dia akan berusaha untuk jujur dalam hal itu. Dia menjaksikan bahwa tentang dia dalam artian Dilan yang membuatnya hari ini menjadi sarang rindu. Film beralih saat Dilan dan Milea bergegas pulang. Kemudian ketika Dilan menanyakan apa cita-citanya, Kemudian Milea juga bertanya apa cita-cita Dilan, dan Dilan pun menjawab, Menikah sama kamu. Setelah itu, Dilan pun pamit pulang. Malamnya, Dilan datang ke rumah Milea, dan berkenalan dengan Kang Adi, saat melihat adiknya Milea, dan yang terjadi, Eh, pelatih? Bukan. Tak lama juga, ibunya Milea pun bertemu dengan Dilan, dan saat bundanya baru melihat Dilan, seketika, Akhirnya ketemu juga sama yang namanya Dilan? Dan saya emang gak pernah hilang, Bu. Iya, bodor, ah. Dan saat Milea menelpon Dilan, Milea pun bilang kalau ia rindu. Dan Dilan pun bilang ke ibunya, saat ibunya bertanya siapa yang terjadi, Siapa? Pemakan lumba-lumba. Dilan? Bundanya juga bilang kalau, mereka sudah jadian atau pacaran. Dan bilang juga ke Dilan, kalau Milea boleh marahin Dilan, kalau memang Dilan salah. Saat sedang menelpon, Dilan pun bilang sesuatu. Ya, nanti malam tidur bareng, Dilan. Wih, apa nih? Dan ternyata, Iya, kamu tidur di kamarmu, aku tidur di kamarku, tapi waktunya barengan. Tuh kan, jangan berpikir yang aneh-aneh dulu. Sob, besoknya, dijemput Dilan. Gangster kok disuapin? Iya. Gangster apaan? Dan saat sampai di sekolah, Milea ngasih uang ke Dilan, dan Dilan pun pergi ke warung BAM. Saat Wati, Rani dan Milea asik-asik yang mengobrol, pas jam istirahat, tak lama kemudian, Milea pun pergi ke warung BAM, dan mau bertemu dengan Dilan. Saat Nanda ngasih info, ada pentas seni nantinya. Tiba-tiba, Pian datang dengan terburu-buru, dan menjaksikan kalau Dilan habis berantem. Setelah itu, Milea pun pergi ke Dilan. Dan saat ditanya, Dilan berantem sama siapa? Dilan pun menjawab, Agensi AE? Aku serius? Dan saat bertanya sama Ake, Ake pun menjawab, Nggak tahu, Lia. Aku datang pas udah kejadian. Saat dijalankan pulang pun, Milea sedih dan tidak ingin sampai pacarnya ini kenapa-napa. Sesampainya di rumah, saat Milea mengikuti kata-kata Dilan, Milea pun menangis. Nggak apa-apa. Saya nangis dong. Setelah itu, Dilan pun pamit pulang. Saat sampai di kamar, Milea pun dapat surat dari Beni, yaitu mantannya yang di Jakarta. Dan saat bersama Dilan, Ia pun bilang kalau ia tidak akan meminjamkan jaketnya. Dan saat ditanya mengapa, Dilan pun menjawab, Nanti kalau jaket ini aku penyemin, aku sakit. Kalau aku sakit, nanti siapa yang jagain kamu? Dilan bertanya, kapan ia bisa haper pertama ke rumah Milea. Tak lama kemudian, Kang Adi datang ke rumah. Milea pun disuruh marah-marah sama Dilan, supaya Kang Adi juga nanti tidak menyuruhnya untuk belajar. Dan ternyata setelah Dilan dan Milea menutup teleponnya, Kang Adi tidak menyuruh Milea belajar. Dan malah mengajakkan jalan-jalan. Dengan tidak santainya, Milea pun menjawab, Enggak Kang, Ia capek. Tak lama kemudian, Dilan dan teman-temannya datang. Milea pun mengajak Dilan ke ruangan tamu yang berada di tengah. Saat ditanya kenapa bawa banyak orang ke rumah, Dilan pun menjawab kalau, ngeraiin kita jadikan. Hah? Dan Dilan pun merayakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milea Tan Husein telah resmi berpacaran. Dilan pun mengajak Milea jalan-jalan. Tiap malam begini? Enggak. Kamu suka? Aku ingin selalu sama kamu. Saat sampai di rumah Milea, Dilan pun masuk dan nonton TV dengan Bibi, Bibi-nya Milea. Saat di ruang tamu, mereka pun diem-diem baik. Dan seketika hujan pun turun. Paginya, Milea pun jalan sama Bang Faris. Bang Faris pun bilang kalau Milea ngeraiin pesta dan juga bilang kalau Dilan itu anak yang nakal. Bang, gimana sih rasanya kalau dia bilang pacar Bang Faris itu anak gak benar? Gimana? Saat sampai di rumah Tante Anis, yaitu ibu dari Yugo, saat perjalanan pulang, Milea pun mengobrol dengan ayahnya dan menjaksikan juga kalau ayahnya pernah bertemu dengan Dilan. Udah dong, ayah. Saat diingat-ingat, ternyata... Oh, anak itu yang nawran Bata Gortyka rasa. Saat lagi ngobrol dengan Yugo, ibunya, dan terlebih lagi saat itu juga di malam minggu, terlalu kemudian, Milea pun dapat telepon dari Pian. Ternyata, Dilan pun ingin nyerang orang yang mukulin dia saat di sekolah, terutama di warung BOM. Tanpa pikir panjang, Milea langsung gasken ke tempat itu yang diketahui dekat Akademi Sinitari Indonesia. Sesampanya di sana, Milea pun menemui Dilan dan bilang kalau Dilan mau nyerang. Dan jika Dilan nyerang, dia akan tahu apa yang terjadi. Pokoknya, kalau kamu nyerang, aku gak mau ketemu kamu lagi. Selama kemudian, Dilan dan teman-temannya pun pergi. Keesokan harinya, Yugo mengajak Milea untuk pergi ke tempat makan. Saat di tempat makan, ibunya Milea akan pergi ke rumah temannya. Dan karena Yugo ingin keliling Bandung dan kemudian, Yugo juga mengajak Milea menonton film di bioskop. Terutama filmnya film Indonesia. Sesampanya di bioskop, Yugo juga menjelaskan kalau ia sangat menyukai Milea dan kepikiran Milea terus saat dipergir. dan tiba-tiba karena si Yugo ini tidak sopan kepada Milea, Milea pun langsung pergi dan menelpon Dilan. Akan tetapi, Dilan tidak ada di rumah. Tak lama kemudian, Pian dan Watik ke rumah Milea dan dia menelpon Bunda Dilan. Kemudian, Milea pun menangis. Malamnya, ibu, ayah, dan juga Airin baru pulang. Keesokan harinya, Milea bertemu dengan Bunda Dilan dan disini juga ada ibu Wati dan ibu Pian. Saat ke kantin, ibunya Anhar disitu sangat kecewa karena Anhar dipecat dan disitu juga ada Bunda Dilan. Tetapi disini dia ngaku jadi ibunya Milea. Tiba-tiba, singkat cerita, Milea pun ikut dengan Bunda Dilan kemudian ke rumahnya saat dikenakan ke ayahnya Dilan. Cantik. Terima kasih. Kamu tahu saya siapa? Saya. Calon mertuamu. Kemudian, saat ditanya mengapa Milea suka dengan Dilan, Milea pun menjawab. Kenapa kamu suka sama si Dilan? Nggak ngerti deh. Kalau sudah cinta susah ya. Di sekolah, Milea menjadi panitia, pekan olahraga, dan kesenian. Keesokan harinya, ibunya pun meneritikan salam ke Dilan. Malamnya, Dilan bertemu Milea di kantor. Polisi. Dan Dilan pun mengancaknya untuk keluar. Ketika ditanya oleh Milea, apa boleh kita keluar? Dan Maksudku. Maksudku emang boleh? Boleh. Asal aku mencintaimu. Bisa, Wae, Tasi Dilan, Gombalna. Kemudian, Dilan pun menjelaskan kalau Dilan adalah pacar yang buruk. Dan yang terjadi. Kamu beneran mau putus? Nggak. Terus, kenapa nanya kayak gitu? Musuh aja balas dendam biar kita putus. Nggak. Terus, maksud omongan kamu tadi apa? Kemudian Milea pun menjelaskan juga kalau laki-laki yang mengantarnya bersamanya waktu itu adalah Yugo. Sepupu jauhnya. Dan Dilan pun bilang kalau Bisaku cuma mencintaimu. Keesokan harinya, tepat saat lomba puisi, Milea dilatihkan terus sama Pak Guru. Diketahui namanya Pak Deddy. Dia itu guru Bahasa Indonesia terutama mengajar. Nantinya dia akan mengajar puisi kepada Milea dan kawan-kawannya. Setelah lomba selesai, Pak Guru ini pun niatnya membantu. Kayaknya itu juga. Karena Milea merasa agak aneh. Setelah itu Milea pun pergi. Malamnya, Milea kedatangan tamu, yaitu ibunya dari Yugo. Dan juga ada Yugo di sana. Bermaksud untuk meminta maaf kepada Milea. Tak lama kemudian, Dilan pun datang ke rumah. Dan yang terjadi... Tonton! Ini Dilan! Dia melindungi dia! Tentu ya! Iya. Aku pacar Lelia. Setelah itu Milea mengajak Dilan keluar. Saat ditanya oleh Dilan apa yang terjadi, Milea bilang kalau ia membenci Yugo. Seketika Dilan pun ingin menghipnotis Milea. Ikutin ya. Senyum. Bisa baik. Emang si Dilan ayawai nupanggi si Eta. Setelah itu, Milea dan Dilan pun makan bubur. Malamnya. Dan Dilan merasa seperti pahlawan saat tadi. Setelah itu, Milea pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, mereka pun pulang. Singkat cerita, sudah mau pergantian tahun. Dan mereka pun merayakannya. Singkat cerita, Dilan masuk ruang guru. Kemudian meminta maaf kepada ibu dan bapak guru yang ada di sana. Tak lama kemudian, Milea datang dan mengantarkan Dilan. Dan, yang terjadi. Dilan, kamu tahu Dilan itu singkatan dari apa? Enggak. Hadi-hadi di jalan. Dilan pun mengantarkan Milea pulang. Keesokan harinya, Milea dan teman sekelasnya sedang belajar. Dan kemudian diajar oleh Pak Dedi. Saat pulang, Pak Dedi memberikan surat ke Milea, yaitu sebuah untayan kalimat terpilih. Katanya, dan menjadikan puisi. Setelah itu, Milea pamit. Saat di warung BIM, dibacalah suratnya sama Dilan. Dari PT? PT? PT Mahligai Cinta? Dem, buat BIM aja nih. Tolak. Buat buku sebala-bala. Keesokan harinya, Milea kedapatan info kalau Akel meninggal. Tak lama kemudian, Dilan pun datang dan menjelaskan kalau ia tak tahu sama sekali dan tidak terlibat. Tapi Milea tidak percaya dan kecewa sekali dengan Dilan. Setelah itu, Dilan pun pergi. Sesampanya di rumah, terutama di rumah Akel, Dilan merasa menyesal dan seketika itu juga ia mengingat masa-masa sedang bersama Akel. Saat diajak pulang oleh Dilan, Milea menolak dan akan pergi dengan teman-temannya nanti. Keesokan harinya, Dilan menjumput Milea, tapi Milea menolak dengan bilang kalau dia Dilan ditangkap lagi sama polisi karena kasusnya membuat Akel meninggal dan Dilan pun diusir sementara dari rumah oleh ayahnya. Dan sekarang, ia sedang di rumah Burhan. Setelah sampai di rumah Burhan, yang terjadi... Kita putus! Kenapa? Pikir sendiri! Apa? Aku antar kamu pulang. Keesokan harinya, Bunda dan Milea datang ke tempatnya Burhan dan mengajak untuk ketemu atau ngobrol dengan Dilan. Mengobrol di The Gooty House. Setelah sampai di sana, Dilan diomeli oleh Bunda, ibundanya. Dan Dilan pun bilang kalau ia sudah putus dari Milea. Aku udah putus sama Leah, Bund. Aku nggak suka dikekang. Bunda, Leah nggak mau ngomong luar itu. Kenapa kalian putus? Itu tanya Leah, Bund. Setelah itu, Dilan pun pergi. Sesampainya di rumah, Milea pun menangis. Keesokan harinya, Milea menemui Pian. Dan Pian pun bilang kalau Dilan sudah punya pacar baru. Dia udah punya pacar baru? Singkat cerita, Milea pun lulus dari SMA. Aku tetapi, ia merasa sedih karena tidak bisa bertemu dengan Dilan. Dan hanya dengan teman-temannya saja yang selalu bersama dengan saat perulusan itu. Singkat cerita, Milea lulus dari Perbuatan Tinggi. Dan dia pun bertemu dengan seorang pria bernama Mas Herdi. Saat di kantor. Setelah tidak bertemu lama dengan Dilan, akhirnya mereka pun bertemu. Dilan? Kamu kerja di sini? Magang. Apa kabar? Alhamdulillah. Yuk. Yang tadi di kantin ya? Iya. Herdi. Dilan. Duluan ya? Iya. Aku pergi duluan ya, Dilan. Gerti ya. Saat di sebuah pesta, Milea pun izin keluar karena keinget ada urusan. Setelah itu, ia pun pergi. Saat sampai di sebuah stasiun, Milea melihat seorang lelaki. Tapi ternyata itu bukan Dilan. Dan ia pun menangis. Setahun kemudian, ayah Milea pindah dinas ke Jakarta. Dan Milea pun ikut ke Jakarta. Saat melihat sekeliling rumah, Milea mengingat kenangan-kenangan saat bersama Dilan. Ketika aku engkau mengucapkan selamat tinggal ke semuanya. Selamat tinggal, Bandung. Selamat tinggal, Dilan. Dan film pun tamat. Oke, sobat review. Jadi seperti itu, akhir dari kisah cinta antara Dilan dan Milea. Akhir kisah cinta yang sangat menyakitkan bagi kaum-kaum pecinta Dilan dan Milea. Di film berikutnya, akan mengisahkan tentang Milea dari sudut pandang seorang Dilan. Bagaimana cinta menurut Dilan? Apa saja yang membuat hubungan mereka kandas? Sampai jumpa lagi di Milea. suara dari Dilan. Sampai jumpa lagi di Milea. Sampai jumpa lagi di Milea.